Ada berita penangkapan salah satu komisioner KPU. Saya harus memastikan bahwa berita ini benar dan terkonfirmasi, tentu menunggu informasi dari KPK. Sampai hari ini kan yang saya dengar, KPK belum membuat pernyataan resmi siapa yang ditangkap dan untuk perkara apa beliau ditangkap. Jadi saya akan memberikan keterangan resmi, merespon penangkapan itu setelah saya tahu konfirmasi resmi dari KPK saja. Tapi KPK sudah mengatakan bahwa inisialnya WS Pak, bagaimana Pak? Sudah terkonfirmasi belum Pak? Ya, saya nggak tahu itu yang memberikan konfirmasi, sudah pasti ya. Oke, itu secara langsung ya? Bukan saling mendengar gitu ya. Ya, tentu kalau memang benar yang ditangkap Pak WS, ya tentu ini saya cukup prihatin ya atas periswa ini. Yang kedua ya, tentu KPU mempercayakan sepenuhnya proses selanjutnya pada ketentuan hukum yang berlaku. Biarkan aparat penegak hukum nanti yang menindak lagi di proses hukum. Saya kan belum tahu informasi detailnya. Jangan-jangan nanti 1x24 jam ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, itu kan kita juga belum bisa pastikan. Jadi, untuk hal yang lebih detail, saya akan menunggu konfirmasi resmi atau pemberitahuan resmi dari KPK. Sudah ada komunikasi Pak dengan Pak WS tadi? Terakhir komunikasinya kapan Pak? Tadi pagi kami di grup masih berkomunikasi. Tapi memang begitu banyak berita-berita itu muncul, saya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan beliau. Agendanya Pak WS ngapain sih Pak hari ini Pak kalau boleh tahu Pak? Kenapa? Agenda Pak WS hari ini ngapain sih Pak kalau boleh tahu? Agenda beliau, seingat saya beliau ada tugas ke Belitung. Belitung ya. Satu hari kerja Pak? Masih pulang hari ini juga? Saya nggak hafal ya Pak Pak WS. Tapi ada agenda kegiatan dalam rangkaian kegiatan Bilkada di sana. Saya nggak hafal ya kegiatannya apa. Pak, tadi dari luar dari mana Pak Pak? Bisa Pak? Bapak. Nah kantor saya kan di situ. Ruangan kerja saya di situ. Pak kalau prosedural begitu setelah diketahuan sebagai tersangka bagaimana status di komesional sendiri ya Pak? Nggak, saya belum ke sana deh. Saya tunggu dulu ya konfirmasinya nanti seperti apa.